ini sentutnya sekalian mas ini guys gak nenguk jelas gak jelas sembarangan terus si inggris kayak gak percaya kalau sebuah jenis halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati review lipstick ini 8 warnes selamat menikmati selamat menikmati kali ini aku udah bawa ini mie goreng not spicy aku mie basebook ini aku terinspirasi dari salah satu youtuber yang suka review mie basebook katanya mie besok lagi trending di sebuah sosial media katanya sepuluh besar di dunia goreng-gorengnya tapi yang mie goreng, tapi aku adanya mie hot and spicy nanti next time kira-kira kalau misalnya kalian ingin tahu aku review semua luar-luar mie besok just comment ya jadi ceritanya kita... jangan lupa mola jangan lupa mola sosial media dan oke sahabat kokonya di endorse ya wak konsernya ini itu memasak terus habis itu masakan aku untuk dia, masakan mie untuk aku nah kalau misalnya dia suka melodoh, aku gak suka melodoh atau kayak gimana nanti dia tersersersi masing-masing sambil kita bercerita tentang masing-masing kayak kriteria kita masing-masing kayak gimana terus kita tinggal menikah dengan laki-laki atau perempuan yang kayak gimana siapa tau kan ada manusia yang cocok sama gigiku karena dari kemarin perasaan orang keli... terus hihihi kok jangan lana jangan lupa lah kamu campaign yis subscribe dulu langsung aja kita求 Pertama-tama, mari kita menikmati Kamu siap di kompornya Sama aja Jadi ini aku mau masak mie Untuk dia... Kamu itu kalau suka mie itu yang kayak gimana? Aku suka mie yang gak terlalu keras Jadi agak... Lodot Tapi gak yang terlodot banget Oke... Aku tuh suka banget mie keras Jadi mie itu yang setengah matang Bener-bener kayak abis dicelupin terus ditentas Pokoknya air panas ya Terus dicelupin terus ditentas Oke, nanti aku masaknya kayak gitu Jadi nanti... Eh, jangan! Ini sesuai dengan selama Aku sesuai dengan selama, terus kamu makan Punya aku, aku makan minyak, oke makan dong Nah, aku mau masak bintol juga Kamu suka tonton gak? Suka Pesohnya dirumahnya kamu tuh unik ya Pesohnya itu unik ya? Itu unik Kirain pesohnya unik Pesohnya itu ada di atas tuh Nah, begitu Ini aku mau masukin sosis satu Pentolnya satu, dua, tiga, empat, lima Biasanya aku tuh kalau misalnya sosisnya satu Aku masukin telurnya itu lima Tadi kamu itu punya tipikal idaman gak sih? Kayak istri idaman gitu Ada apa? Kayak gimana? Kayak kamu Yang pastinya itu Berarti ya Juga Apa? Enak buat ngobrol Juga nyambung Gak ribut lah yang penting Kalau kamu sendiri Ini teman-teman Ini murimu Gak putus dengan baik-baik Hmm Tuh repot-repot Atakan Acara Memfitnah Dalam arti fitnah 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 Puruuuh Kayak gitu loh Aku gak suka Cowok yang kayak Kamu itu Kalau putus Ujung-ujungnya kayak Membuat orang lain yang fitnah Untuk orang lain yang kayak Wih Alam pesi Kayak gitu loh Bikin drama-drama Drama-drama Gak suka aku tuh Oke Menurut aku Kamu tuh Orangnya bijak sih Cuma kayak Kadang-kadang Kalau misalnya Kadang-kadang Kalau misalnya Ayo kamu kemana gitu kan Aku kan tanya Masih Kamu lo kemana? Kamu dulu lo kemana? Ya Soalnya kan aku Aku gak suka Soalnya kan Aku kan Takutnya kalau kamu gak Cocok Atau kamu gak nyaman Aku tuh orangnya Dia dicumur Aku tuh orangnya kayak gini ya Kamu misalnya Itu Aku tuh Kan tau gak sih Cewek Cewek tuh kadang-kadang Orangnya gini loh Ah kamu aja Dia nentuin Aduh doang Aku lapar Kayak gitu misalnya ya Misalnya lapar Aku lapar Ayo makan Terus Misalnya aku Aku tuh pengennya kayak gini Gitu Kamu yang nentuin Tapi kamu Kamu apa Gak suka kayak gitu Kamu misalnya Aku ngajak aku ke warung Itu gak masalah buat aku Oke berarti Kedepannya nanti Kalau mau kemana-mana Kamu harus menurut aku ya Betul Oke Kecuali kalau misalnya Aku Gitu ya Misalnya kan kadang-kadang Aku kan kayak pengen gitu ya Aku pengen kesini ya Ya udah Aku Aku tuh orangnya gitu Soalnya aku takutnya Kalau aku ngajak kamu kemana-kemana gitu Aku gak nyaman Jujur ya Aku tuh Aku tuh Aries Aku tuh mencintai Petualangan baru Yang belum pernah aku Temuin sebelumnya Jadi kayak Aku suka Aku tuh adalah Aries Yang suka petualangan baru Hal-hal baru Kayak gitu Jadi kalau misalnya kamu gak Ngajakin aku kemana Ke tempat baru Jujur aku suka Tapi ya itu Kadang-kadang kayak Wah Ius 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 Berarti kalau kemarin tuh Aku Ajak ke Danau-danau Gimana? Sebenernya aku suka Sebenernya suka Sebenernya suka Berarti Intinya berarti gak suka Sebenernya 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 Yang gak bener Gak suka kan berarti Gak sebenernya Aku lebih suka kayak gitu Daripada Ke gunung Soalnya aku gak suka mendaki Mendaki Bukin Mendaki 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 Lautan Oke sahabat Ini tipikal mie Aku suka banget Aku suka mie kayak gini Modelen yang masih keras Ini aku suka banget Ini aku suka banget Berbicara Mamaku tuh Beliin Apa Beliin Buatin aku mie yang modelan kayak gini guys Itu tuh belum mateng Gak guys Aku suka Ini setengah mateng cuy Enak banget Engug 씨가 gak Enggak Enak Enak Ini aku spesial ya Buat buat kamu ya Tapi Alah aku kan ini Kesukaan aku Dengan mie yang kesukaan Aku Sosisi aman Aku Aku suka sosis Sama pental yang Mateng guys apa yang kamu enggak suka dari aku kalau aku enggak suka dari Anderson itu aku suka yang enggak suka yang enggak suka yaitu tadi dia itu apa namanya kalau misalnya ngajakin aku bisa dilihat ya ini yang beneran kalau ngeracunin orang yang aku suka sama bersama itu karena dia itu orangnya bayi kalau misalnya dilipur kalau nggak ajakin sama-sama ayo guys gitu kan aku tuh suka hal-hal baru gitu loh suka hal-hal baru jadi kalau misalnya ada orang yang ngajakin aku kemana gitu ya aku kerasan lu ya wak ya iya wak ya tapi dia enggak gitu dia kayak mantan aku sih sama-sama sama kenalan sama temen lah kayaknya itu semua orangnya ngumpul jadi aku nah oke sahabat kita udah sampai di ruang tamuku yang sangat-sangat minimalis dan mini kurcaci ini karena ini rumahku ini temakan mini kurcaci jadi ini adalah mie aku dan ini media ini mie aku wadanya oke loh cocok terus ada kayak bawang gorengnya kayak ada serpi-serpianya di pinggir-pinggirnya itu akan membuat suasana makannya itu jadi lebih dramatis oke yuk kita tukarannya bismillahirrahmanirrahim oke kita coba ini ya aku itu selera orang-orang aneh tuh liat mie nya masih jadi satu nih enak gitu kayak gini tuh yang satunya tuh liat itu buat kayak smell gitu kayak pelantan kan smell gitu kalian tau sepulang buat para terus pembuat kan ada sepulang ton yaitu aku menarut aku ini mini itu mirip pelantan begitu oke 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 sekarang mari kita coba mari kita coba ini aku enggak enggak nge-review itu tekstur eh apa masakan besok besoknya tapi aku nge-review masakan dia dia nge-review masakan aku sambil kita bertukar cerita kita aja ya coba 123 mateng minyak kamu keras seperti batu aku suka eh kalian tahu nggak sih bubur bubur yang agak keras nah ini enggak lah teksturnya tapi rasanya enak sih menurut aku coba kalau teksturnya kayak gitu coba pentolnya coba oh iya pentolnya ini utuhan gitu kalau kalau aku di live kan kalian tahu aku suka satu pentol maklip gitu kan kita coba lihatin kita coba lihatin dia satu maklip cukup enggak ya di cukup lah cukup lah oke oke tuh udah enak kalau ini pentolnya rasanya ya emang pentol aja nggak ada rasa pemburu-pemburu yang paling heran tuh mie-nya tuh liat tuh masih nyatu-nyatu semua ini belum enak setengah bukan belum matang setengah matang setengah matang tapi ini masih kekas banget ya tapi enak yang penting aku tadi ngomong ini buatan aku tuh diculup pakai air panas terus kayak agak lode sedikit maksudnya kayak agak apa jenengnya agak kempiar terus habis itu diintas nah itu aku suka pakai kita coba masakan iya aku mau tanya ke kamu kamu sekarang kerja kira-kira umur berapa sih kamu itu nikah pengen punya kayak keinginan nikah atau punya kekasih punya pasangan tuh kayak gimana kapan kalau aku sendiri untuk nikah gak ada target yang penting umurnya berapa-berapa gak ada target yang penting siap siap untuk di nikahin siap apa aja dari jasmani rohani terus dari apapun nasibnya apapun harus siap terlebih dahulu baru nikah kamu enggak mau pacaran lagi apa gara-gara trauma sama yang dulu-dulu atau gimana gitu jujur sih aku kalau emang dia emang bener-bener langsung nikah dan aku enggak mau dicocohin